Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini saya akan membahas tentang HHS dan KAD Nah, HHS dan KAD ini itu adalah komplikasi dari diabetes mellitus Nah, HHS dan KAD ini itu sangat berbahaya HHS ini itu adalah hiperosmolar, hiperglycemic state Atau peningkatan kekentalan darah Itu bahasa gampang ya Kemudian kalau KAD itu ketua asidosis diabetikum Dimana kadar keton di dalam darah itu sangat tinggi Oke, langsung saja Yang pertama, HHS atau hiperosmolar, hiperglycemic state Itu dia umumnya terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 Atau yang autoimun Kemudian, HHS ini seperti namanya Yaitu terjadi hiperosmolar atau pengentalan Nah, HHS ini bisa terjadi ketika diabetes ini tidak diobati Kemudian terjadi infeksi Kemudian stroke jantung Kemudian penggunaan Penyalahgunaan obat-obat seperti kokain, alkohol Kemudian ambertamin Nah, kemudian juga bisa terjadi obat yang membuat cairan Vaskular itu rendah dan kerja insulin Dan menghambat kerja insulin Oke Nah, yang bisa dijelaskan disini itu adalah ini Infeksi Kenapa infeksi dia akan membuat hiperglycemic Karena infeksi ini dia akan menurunkan Kader insulin Kenapa? Karena pada saat infeksi Maka sel-sel imun kita itu akan bermigrasi ke tempat inflamasi Nah, pada saat sel imun itu bermigrasi Maka akan dirilis hormon yang namanya hormon kortisol Seperti pada fisiologi yang sebelumnya Bahwa kortisol ini itu berperan dalam proses imunologis Pada anti-inflamasi Dia berperan untuk menghambat migrasi neutrofil secara berlebihan Nah, secara tidak langsung Kortisol ini juga akan menghambat pembentukan insulin Karena dia bekerja secara antagonis Nah, faktor-faktor ini Dia akan mengakibatkan hiperglycemic Kemudian, hiperglycemic ini juga bisa dari kompensasi tubuh kita Yang melakukan glikoneogenesis dan glikogenesis Kenapa? Karena Di sini Kader insulin kita Maaf, maksudnya Kader glukosa di dalam sel-sel tubuh kita itu rendah Nah, karena kader glukosa di dalam sel itu rendah Sel tersebut akan Mengkompensasi Melakukan feedback Dengan cara Melakukan glikoneogenesis dan glikogenesis Karena selnya itu Taunya Ya, taunya Kader glukosa darah kita itu sedang rendah Karena tidak ada glukosa yang masuk sih Nah, makanya mereka Glikoneogenesis dan glikogenesis Nah, itu akan semakin memperberat Hiperglycemic Hiperglycemic ini Ini akan mengakibatkan poliuri Atau Banyak kencingnya Karena untuk mengeluarkan glukosa ini Itu dibutuhkan Air Ya Dan Yang paling banyak ekskresi glukosa itu lewat Urin Nah, karena poliuri ini Maka Cairan tubuh kita akan Rendahkan Karena dikeluarkan Banyak dikeluarkan Nah, akhirnya bisa terjadi Dehidrasi Nah, ketika Kader cairan tubuh kita Rendah Kemudian terjadi Dehidrasi Maka Darah kita itu akan terjadi Pengentalan Jadi Darah kita itu Padat Kental Nah, itu disebut dengan Hiperosmolaritas Dimana Kekentalan darah itu meningkat Nah, hiperosmolaritas ini Dia akan Menarik Cairan-cairan ekstraseluler Menuju ke Cairan vaskuler Untuk apa? Untuk mempertahankan Volume cairan vaskuler Agar tidak shock Nah, karena cairan ekstraseluler itu dipindah ke cairan vaskuler Maka Metabolisme sel-sel itu terganggu Karena Sel-selnya kurang cairan Nah, ini bisa mengakibatkan Kejang Koma Sampai kematian Nah, kemudian Manifestasi dari HHS ini Itu Yang pertama Hiperglykemi Jelas ya Kemudian demam Demam ini bisa terjadi karena Didehidrasi Kemudian Penglihatan yang kabur Karena kadar glukosa tinggi Kemudian halusinasi Kemudian Kulit hangat Tapi tidak berkeringat Ya, tidak berkeringat Karena Dehidrasi tadi sih Efek dehidrasi Kenapa tidak berkeringat? Ya, karena Tubuh kita tidak punya bahan Untuk berkeringat Bahannya apa? Air Airnya padahal Kita dalam keadaan Dehidrasi Nah, seperti itu Oke, lanjut saja Selanjutnya itu KAD Ini adalah komplikasi Diabetes yang kedua Umumnya KAD ini Dia itu Terjadi pada Diabetes Tipe 1 Nah, pada KAD ini Itu definisinya Yaitu Produksi keton Yang berlebih Nah, kenapa? Jadi seperti ini Eh, maaf Maaf ini jadi Kacau ya Ini harusnya Itu Tipe 2 Nah, yang ini baru Tipe 1 Oke Maaf, maaf Oke, lanjut saja Karena gugup Nah Oke, prosesnya itu Seperti ini Pada diabetes Miltus tipe 1 Dia itu Kekurangan insulin Ya kan? Karena kerusakan Sel beta pankreas Nah, kurang insulin ini Maka otomatis Tubuh kita Itu tidak mampu Mengolah glukosa Dalam arti Memasukkan glukosa Kedalam sel Nah, akibatnya Kader glukosa Darah kan tinggi Sedangkan glukosanya Tidak bisa masuk sel Nah, tubuh ini Dia akan Menggunakan lemak Sebagai bahan alternatif Untuk bisa Dimasukkan ke dalam sel Karena Untuk memasukkan lemak ini Dia tidak butuh Hormon insulin Nah, sehingga Sebagian besar Glukosa Itu juga akan Diubah jadi Lemak Yang Begosa Sebagian akan Diubah jadi Lemak Atau Disebut dengan Lipogenesis Nah Kemudian Setelah itu Lemak ini Akan dilakukan Proses Lipolisis Atau pemecahan lemak Nah, pemecahan lemak ini Dia akan Menghasilkan Zat sisa Yaitu keton Nah, keton ini Dia itu bersifat Asam Sehingga Karena bersifat Asam Dia akan Menurunkan pH darah Nah, pH darah Yang rendah ini Bisa terjadi Asidosis Seperti itu Nah, kemudian Faktor risiko Dari KAD ini Itu Ini ada Penderita diabetes Melusia 1 Kemudian infeksi Seperti yang tadi Jelaskan Kemudian Tidak suntik insulin Trauma fisik Atau emosional Minum alkohol Serangan jantung Mens Dan hamil Kemudian manifestasi klinis Ya Buang air kecilnya Naik Kemudian Haus Kemudian Cepat lelah Kemudian Nafas Bau buah Ya kan Karena Aseton tadi Karena Keton tadi Itu baunya buah Kemudian Nafas cepat Karena Asidosis Kemudian Mual Muntah Dehidrasi Kesadaran menurun Gangguan Elektrolit Ya Ini bisa Di Wartos Nere Dabuui